Berkacat dari kegiatan-kegiatan yang dialokasikan pada APBD Murdi tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kinerja OPD yang lamban kerap menyebabkan keterlambatan dalam penerapan anggaran. Hal inilah yang mendasari Ketua DPRD Lebong Charles Ronsen memberi peringatan kepada lembaga eksekutif agar segera menyampaikan hasil pengesahan raper da APBD, perubahan serta RPJPD 2024 ke Gubernador Bengkulu. Penyampaian ini juga sekaligus pembintaan nombor registrasi perda kepada perwakilan pemerintah pusat tersebut. Secara tegas, Charles mengatakan jika APBD perubahan sudah diregistrasi perdanya ke Gubernador, maka PMK Pelebong sudah bisa menjalankan alokasi anggaran pada dokumen APBD perubahan. Artinya proyek fisik ataupun non-fisik diharapkan bisa selesai tepat waktu sesuai perencanaan yang disepakati. Charles juga mengatakan dari laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD, serapan anggaran hingga Agusus ini belum menyentuh angka 70%. Angka ini sangat minim sehingga dikhawatirkan berdapat pada dana transfer pusat ke daerah. Sedangkan kita ketopalu itu tepat dengan waktunya, maka eksekutif itu jangan keterlambatan. Eksekusi dari Gubernur itu secepatnya kita ini kemarin, teka sudah kita ini, tinggal eksekutif bagaimana teknisnya nanti. Jadi jangan sampai keterlambatan kayak ini. Roby Arden, CRB TV melaporkan.